selamat menikmati selamat menikmati apa ya kalau ditinggal di kampung orang ataupun daerah orang tuh nggak bisa langsung beradaptasi temen-temen paling abang merenung di kamar ya itu wajar sih sama ya sehari-hari kok saya bisa ada disini sih apa sih saya disini tujuannya apa sih saya disini gitu loh terus berubah pikir lagi oh saya disini harus selaterang ini harus mendapatkan titik disini jadi saya harus bikin konten disini bareng peril bareng ipan dan kawan-kawan itu tujuan awal abang itulah udah kalaupun itu jatuh cinta sama orang sini ataupun orang sini mencintai abang itu urusan jodoh ya temen-temennya abang itu mau fokus karya dulu setahun-tahun lagi insya Allah kalau tidak kemana ya semoga berjalan ada rindu yang masih tersimpan dirasa haaau yok aduh sebagai zaman kalau suka beneran kalau kalau untuk hanya saya kalau juga sama bang ketika mencintai Abang karena apa apa ya salawatnya salawatnya Masya Allah berarti bukan dari karakter orangnya ya bukan dari tampangnya cuman udah denger selawannya doa udah sama orang-orang yang udah diprenk-prenk itu gimana ya Tika itu milih laki-laki itu kenapa apakah karena hartanya apakah karena tampangnya apakah karena sikapnya coba karena apanya agama agamanya adin ya adin agamanya terus agamanya karena pengen itu itu impian ya Allah ya Allah semoga terwujud amin semoga dapet yang kayak hahaha tapi gini loh Tika nanti kalau Bang Ronan didapetin orang lain gimana sih perasaannya tapi jangan-jangan merek di dalam kamar ya sendiri kalau nggak diundang yang undang gitu kalau diundang yang undang udah jodoh ya berarti kayak di tiktok-tiktok gitu ya men berarti kayak yang di tiktok enggak maksudnya pacarnya menikah terus ada mantengnya diundang-manteng gitu kan kalau mau datang ya kalau mau datang tempat dan kenangan yang paling berkesan selama itu Taman Nangit temen-temen enggak ada motor-motor lewat enggak ada motor-motor lewat enggak ada motor-motor lewat enggak ada yang pakai mobil ke sana karena tinggi santai banget ya di Taman Nangit kenangannya kenangan apa dulu kenangan kan tempatnya di Taman Nangit tuh tempat berkesan tempat paling berkesannya di Taman Nangit terus kenangan yang ada selama di Taman Nangit itu kayak gimana gitu sampai sampai dibilang berkesan gitu karena kumpul bareng sama teman-teman itu itu sebenarnya bagi kita tuh biasa aja teman-temannya sebenarnya itu anugerah teman-teman bisa kumpul bareng banyak orang yang keluar sana nggak bisa kumpul bareng sama teman-teman sama saudara-saudaranya tapi kan bisa nih kumpul di tempat lain-teman sama sang karyang contohnya kan ya kan tiap malam ngeperin di sana kan hampir tiap malam ngeperinnya di sana misalnya kan juga ngumpul-mumpul nih terus kenapa kesannya cuman di Taman Nangit itu doang karena nyaman banget temen-temen menurut abang tutup nyaman banget teman-teman itu ya santai banget tempatnya gitu buat timopi santai gitu ya 19 19 19 masih kuat nggak buat apa ditanyainya terus nggak apa-apa nggak apa-apa tinggal dikit ya terus ya gimana enak deh oh gini kan kemarin udah ngeprank kan banyak terus kok bisa sih kepikiran ngeprank kan banyak gitu loh perempuan-perempuan disana itu kan disana kan emang banyak temen-temen cuman Tika kan lagi sendirian gitu loh jadi lagi sendirian ya ya udah sendirian udah cantik di sana kacamata gitu ya karena kalau cewek pakai kerudung pakai pakai apa ya pakai kacamata cantiknya luar biasa temen-temennya kalau sekarang gimana dia anda pakai kacamata tapi pakai makanya abang dari tadi nggak berada ternyata cinta kok takut gimana gimana ini pakai ini kan Tika pakai dulu jelek jangan sih Tika yang pakai bang Ronan Jelat hanya kakak aku garing 20 lagi banyak banget teman-teman memang banyak banget kita menangkap terus Oh manusia orang-orang banyak banget karena jikanya lagi sendirian gitu ya gulis pisana tuh i kata bahasa Sundanya Maya tulis pisang sama ipad-padi kita ya langsung sikat lah ya udah itu dapat lagi karena saya nanya seperti kayak gantiannya apa dulu tapi kan tadi bilang kita suka sama abangnya itu di konten aja apa-apa gimana kalau gimana itu kan dari katanya kan dari konten atau seorang nyata nih gimana emang juga sih yang menjawab nggak maksudnya tanggung gimana dulu ketemu jawab enggak ya itu aja ya udah mau nggak kemana terakhir terakhir ayah apa salam favoritika itu Hai Sehona Sehona Coba ya tiga dulu Siapa? Aku Enggak apa-apa Biar bareng-bareng ayo Apa Enggak apa-apa Sehona Sehona Ayo bro Enggak apa-apa lah jangan malu-malu Vlogger dan malu-malu Vlogger Masalahnya suara itu tidak menti Enggak apa-apa Ajarin aja Itu udah tiga Ma'asalamah fi amani shaykhana Allahu rabbi irham muhabbiru Wakhina ya Rabbana Ma'asalamah fi amani shaykhana Allahu rabbi irham Challenge dulu challenge Allahu rabbi irham ya Rabbana Challenge dulu Ya badratib minha Zakullaka mani Madha yu'abbiru adi Ulaka maqali Nuri ya Salamah fi amani shaykhana Allahu rabbi irham muhabbiru adi Ya Rabbana Ma'asalamah fi amani shaykhana Allahu rabbi irham muhabbiru adi Ya Rabbana Nah Udah 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 kenenya sampai sini aja Masakin gue sini ya Bisa Robi kolak Robi kolak Coba coba Robi kolak pake challenge Lama retika Liat dong Liat dong Liat dong Liat 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 Abang Tentu Udah Udah Tentu ya udah temen-temen konsisten aja RR SPI gak usah di-edit gak usah di-edit lah gitu temen-temen ayo ada lagi yaudah yaudah cukup sampai gini temen-temen ya yaudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh